Intro Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah kembali menjalani sidang pemeriksaan saksi di ruang sidang utama Prof. Harifin Atumpa, Pengadilan Negeri Makassar, Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Ada delapan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK. Kedelapan saksi tersebut merupakan Staf Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, SEDDA, Provinsi Sulawesi Selatan. Mereka adalah Andi Salmiati, Samsuri Adi, Abdul Muin, Munandar Naim, Ayusril Malombasang, Ansar, Herman Palludani, dan Hizar. Andi Salmiati sendiri adalah staf yang menangani pelelangan proyek pembangunan Jalan Palampang Munte dan Bonto Lempangan. Salmiati menyebut pada proses pelelangan ada empat kontraktor yang mengikuti pelelangan. Satu di antaranya adalah CV Cahaya Sepang yang merupakan perusahaan milik Agung Sucipto terpidana kasus penyuapan. Sidang dipimpin oleh Ibrahim Palino didampingi dua hakim anggota, yaitu M, Yusuf Karim, dan Arief Agus Nindito. Sementara NA hadir secara virtual di Jakarta via Zoom dipampingi penasihat hukumnya, yaitu Arman Hanis, Irwan Irawan, Saiful Islam, Ahmad Suyudi, dan Maskum Sastra Negara yang hadir secara langsung di ruang sidang PN Makassar.